Jangan banyak alasan, yo! Bang! Istighfar, Kamilah, istighfar, istighfar, jangan begitu, istighfar. Bang Jek. Kalilah rasa, Bang Jek udah tahu semua masalahnya, kan? Ya, kurang lebih begitu, deh. Bang, boleh nggak kalau seorang muslimah nggak meningkat seumur hidupnya? Ya, kalau ia nggak menikah seumur hidup kayaknya adik, tuh. Malah Siti Mariam itu mengandung anaknya tanpa ada ayahnya dan tanpa menikah, sampai akhir hayatnya. Siti Mariam siapa, Bang? Ibunya Nabi Isa, alaih salam. Nah, soal wol apa enggaknya, gue kurang paham, Kal. Tapi yang jelas, lelaki dan perempuan muslim itu disunahkan untuk menikah. Masa Kalilah harus nikah sama Azam? Sedangkan Azam udah jadian sama ayah. Sahabat Kalilah sendiri. Ya, ya kalau begitu lo jangan nikah sama Azam. Tapi Kalilah nggak bisa ngelupain Azam, Bang. Kalilah, Kalilah cinta banget sama Azam. Kalilah tuh udah kayak penonton di pinggir lapangan yang cuma bisa teriak-teriak atau nangis. Setiap, setiap ngeliat Azam barengan sama ayah. Kalilah nggak bisa, Bang. Tayan ada yang sakit. Akhirah. Ini orang telepon mulu dari kemarin. Siapa? Orang bayang yang ken. Sebentar ya. Iya, sayang. Amit-amit dah. Neklah kuatnya kayak begini nih yang seri makan korban. Iya, Bang. Jack. Gue juga termasuk jadi korban. Eh, dengerin ya. Gue... Haji Ahmad Zakaria. Dengan hormat mengundang Lo Azam, Ayah, dan Kalila besok di Musola. Jamnya terserah. Ngapain, Bang? Mengadili Lo. Besok ya. Datang. Iya, Bang. Insya Allah, saya besok datang, Bang. Bang, maaf, Bang. Bisa bicara dengan Kalila, Bang. Kalila, kamu nangis. Kalila. Kalila, besok kita ketemu ya. Saya nggak tahu ini akan berakhir di mana. Tapi yang pasti apa yang kita rasakan nggak akan mengenal kata berakhir. Terus sabar ya, sayang ya. Besok kita ketemu ya. Kalila. Ya, sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami... Kamu nyakitin aku, Zem. Kamu juga nyakitin semua orang. Ya Allah, Ya Rabb. Cepat angkatlah hambamu dari negeri ini. Bawalah segera hambamu ini ke Mekah. Ke rumahmu, Ya Allah. Menjauh dari orang-orang yang bingung dengan masalah dunianya. Hamba hanya ingin bersamamu, Ya Allah. Bersamamu, Ya Allah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum. Cemanalah kita nyedirnya. Dapat sikit upah dari orang lain, dibagi sikit lagi buat ongkos naik haji. Sisanya sedikit, buat makan orang rumah. Anggap aja kita lagi bagi-bagi penghasilan. Sebagian buat kita, sebagian lagi buat Allah. Nah, biar tabungan kita cepat banyak, coba boleh minta bantuan dikit sama Baha. Banyak duit orang. Tak usahlah, Den. Ya ini kan masalah pribadi. Tak mau libatkan dia di sini. Eh, semalam tidur di mana, deh? Digardus sama kau. Enggak. Kayaknya kamu seolah. Hah? Eh, siapa tahu si Baha pengen naik haji juga, Seru? Nah. Kalau itu lain cerita, Den. Oke, kalau gitu abuju dia nanti. Oke. Majang, awak ada janji dengan Pak RW? Sihabah kau. Kamu yang siapa? Awani Baha, Zulfi Karbaharudi, kawannya Asgur. Oh. Hah, nama kau? Nama kau? Oh, indahnya. Eh, kenapa kau tak pernah berjumpa dengan awa, oh? Dulu awa pernah tinggal di sini, sehingga awa kenal dengan Kalila, Azam, Bangjek, dan tiga muridnya. Nah, juga awa kenal dengan Udin yang punya nama sama dengan awa. Tapi kenapa kau tidak ada waktu itu, oh? Mungkin karena aku emang ditakdirin nggak perlu ketemu sama pomabok kayak kamu. Tapi sekarang kita bertemu. Terus kenapa? Minggir aku mau lewat. Kau kan bisa berputar sedikit tanpa harus menyingkirkan awa. Putar situ. Kenapa harus aku yang nyingkir? Ini jalurku deh tadi. Karena awa ingin menatap kau meliuk dan berputar. Kalau ngomong hati-hati ya. Jangan sampai gue tampar mulut lo yang bawa minuman itu. Alamak. Jangan. Silahkan lewat, oh. Eh, oh. Mulai hari ini akan ada orang yang memanggil kau O. Apa sih Gus? Orang gila. Salamu'alaikum. Walauhi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woy, ay! Sekalian sarapan bareng sini. Kebetulan sarapannya ngepas. Silahkan, silahkan. Biar ayah tunggu di meja kali lah aja. Tenang, Bang. Kita jagain. Sesama Alumnus Mekah, kita harus saling menghormati hak masing-masing. Gue susah percaya. Orang lapar. Ayah nyalain siapa-siapa, Bang. Semua terjadi begitu aja. Ayah juga percaya kalau Kalila gak berencana untuk jatuh cinta sama Azam. Iya, iya. Pastilah Kalila gak bermaksud gitu. Abang tadi mana? Ya tadi kan lo yang ngomong. Ya tapi gak usah berpihak dong. Iya, 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 iya. Terus, terus, terus kemana. Yang penting buat gue sekarang adalah masa depan gue sama Darah. Emang udah pasti warganya mau terima lo? Ngomongan lo dah dulu gak pernah enak juga. Ini gak cuma sekedar pertanyaan, Barong. Eh, minggu depan rencananya keluarga Marni bukan nunggu gue lo. Amin. Sukses, Cel. Yakin lo, Marni gak berubah pikiran lagi. Marni kan udah sering banget begitu sama lo. Eh, eh, sabar, 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 sabar. Nasibnya dia juga belum tentu asik, Cel. Maknya aja belum ketahuan sekarang ada di mana. Gue udah pegang nomor teleponnya. Eh, tau dari mana lo? Bisa aja itu nomor telepon tukang kayu yang ngebangun rumah mak lo. Hahaha 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 Hanya tamani siap bingung dengan keadaannya Minta ini, minta itu dengan segala cara Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terance Tunggu sebentar ya Pak Papa lagi ganti baju Oh, tidak apa-apa. Saya juga begitu kalau pagi, ganti baju. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, enaknya jadi orang kaya. Waduh. Serius nih, mau nyalan lagi jadi ketua RW. Ya, serius, Pak. Itu sebabnya saya kemari untuk menanyakan doa titipan saya. Apakah sudah didoakan, Pak? Udah. Udah. Udah kan, Pak? Mana Mama tahu, Mama kan nggak ikut. Titipan doanya sudah saya sampaikan ke Allah, Pak. Di Mekah. Di Mekah. Alhamdulillah. Tapi kok, saya belum merasakan tanda-tanda terjawabnya doa itu, Pak. Malah sekarang, peluang saya makin minus. Allah kan yang punya kuasa. Kapan mengabulkan doa hambanya, Pak? Oh, begitu ya caranya? Iya, iya. Tapi di Mekah kan, Pak? Iya, di Mekah. Masa di Jerusalem? Di Masjidil Haramnya kan, Pak? Yang ada kabahnya. Iya, betul. Kak Bah itu adiknya di Masjidil Haram, Pak. Silahkan minum. Oh, iya, Pak. Terima kasih. Mana, Pak? Doanya sama persis dengan permintaan saya, kan, Pak? Insya Allah semua sudah terlaksana dengan baik, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Saya terharu sekali. Tapi kalau boleh tahu ini, Pak, ya. Tepatnya doa itu diucapkan di Masjid atau di Hajar Aswadnya itu, Pak. Pak, Bapak mendoakan Pak RW itu di mana sebenarnya, Pak? Terserang saja. Di... Di... Di depan... Depan apa? Di depan... Di depan toilet kamar hotel, Pak. Apa? Adus. Ini bukan serangan pacar atau sokokan dalam rangka pemilihan ketua RW. Tapi sekedar penyambung tali selaturahim antara kita. Berarti gak perlu nyontreng Mas Jueng, kan? Ya, jangan begitu dong. Kayak sama orang lain saja. Iya, deh. Jadi saya harus nyontreng. Nomor berapa? Nomor apa? Uang calonnya cuma saya, Jueng Mawardi. Lah, Pak Idrus dan Maulana? Alah! Mereka itu cuma partisipan untuk menjaga demokrasi. Nggak masuk hitungan. Oh, begitu. Iya, deh. Saya milih Mas Jueng aja. Bantuan sembakonya sampai kapan nih? Sampai saya tertilih. Oke, Bu. Sampai jumpa di hari penyontrengan. Sip, Mas. Sayur! Putus! Beri lara, yo! Jangan banyak alasan, yo! Saya seperti sedang menyaksikan detik-detik kerentuan saya, Pak Ustadz. Lawan-lawan saya makin agresif dengan kekuatan uangnya. Dan saya masih kayak layangan putus. Ini gara-gara doa saya dibacakan di toilet. Pak RW gak perlu kecil hati. Memang ada adatnya dalam berdoa. Tapi kalau lagi darurat, terpaksakan kita berdoa di mana aja. Allah tetap denger kok. Tapi kenapa mesti di toilet? Depan toilet, Pak. Bukan di dalam. Mungkin situasi Pak Jalal waktu itu lagi repot. Jadi sempatnya di situ. Yang penting kan masih di Mekah, Pak. Namanya toilet di mana-mana ya sama saja. Tempat buang kotoran. Mau di Mekah, kek. Di Barcelona, kek. Iya, iya, iya. Silahkan diminum dulu, Pak. Apa kurangnya penabdian dan kesetiaan saya pada Pak Jalal? Sakit hati saya diperlakukan. Sakit hati saya diperlakukan. Sakit hati saya diperlakukan. Sakit hati saya diperlakukan. Terus, masih pernah sekolah disuruh minum. Maaf, Pak. Maaf. Eh, iya. Jadi, maunya Pak RW gimana sekarang? Saya minta Pak Ustad menegur Pak Jalal. Karena telah mendoakan saya di tempat yang tidak layak. Ini insiden spiritual yang imbasnya merugikan saya. Oke, oke. Insyaallah nanti saya telepon beliau. Ngomong langsung saja. Iya, iya. Saya bakalan temuin dia. Tapi jangan bilang kesuruh saya ya. Iya. Apaan sih? Pak RW itu lucu banget. Anda ada aja. Eh, Kai. Kapan keluar kenyata modato? Nanti kalau semuanya udah siap. Persiapan apa lagi? Ada masalah baru yang harus diselesaikan dengan hati-hati, Kak. Ya, ini lebih... Lebih serius. Pak RW sendiri juga harus berdoa dong. Jangan ngandelin doa orang lain. Saya kan nggak pintar berdoa. Nggak enak kan minta sama Allah dengan bahasa Amburadul. Iya belajar dong. Mau diajarin? Sekarang. Iya mau. Tapi kapan-kapan saja. Saya khawatir cuma bikin Pak Ustadz nggak sabar ngadepin saya yang sudah tua begini. Pak RW tahu dari mana kalau saya bakalan nggak sabar. Laitu. 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 Naganya langsung tinggi. Kamu udah pesen taksi, Ay? Nanti aja, Kak. Ayah mau kamu salah dulu. Kamu jangan macam-macam ya, Ay? Harus ayah sendiri yang ngomong sama Kalila, Kak. Mbak Ayah mau kamu salah? Ayo. Saya temani. Biasanya bawa mobil sendiri. Udah dijual, Pak. Iya ya. Memang merawat mobil itu mahal ya, Mbak? Mau beli yang baru? Oh. Mahal. Asal kebeli sinda apa-apa. Kenapa sih Pak RW mau jadi ketua RW lagi? Emang nggak capek? Pertama, saya mencintai kampung ini. Kedua, sebagai dokterandes pensiunan pegawai negeri. Saya merasa punya kemampuan dan visi untuk mengelola masyarakat dan kampung kita. Maaf nih, Pak, kalau saya berterus terang, tapi selama ini saya nggak melihat ada kemajuan di kampung kita. Saya bilang kan mengelola, bukan membangun. Iya, iya. Terus-terus ada yang ketiga? Ketiga? Kalau saya nganggur, bisa ngapain saya di rumah? Menjahit udah jarang. Tiap bulan cuma nungguin uang pensiun dan... siapa tahu umur saya panjang. maju terus, Pak. Kalau emang Bapak yakin itu baik? Saya mulai nggak yakin. Dana kampanye nggak punya. Pendukung pun nggak jelas. Mas. Saya akan dukung Pak ya, Pak. Subhanallah. Mbak Ayah adalah warga pertama yang berani mendukung saya terang-terangan. Panju terus ya, Pak. Iya, iya. Ngomong-ngomong, kapan nih Mbak Ayah nikah sama Mas Azam? Orang sekampu udah nungguin lo. Jadi kan? Insya Allah, Pak. Ini juga lagi diusahain. Tolong bantu doa ya? Mbak Ayah minta didoain oleh saya. Serius? Iya, masa main-main, Pak. Ini untuk pertama kali doa saya diminta orang. Saya doain. Saya doain biar semua lancar dan bahagia. Amin. Masih banyak ya, Pak? Iya, iya. Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu. Soalnya ini masih rahasia. Wah, saya paling juara dalam memegang rahasia. Beres! Memangnya ada masalah apa? Pokoknya rahasia. Oh, baik-baik. Saya belok sini loh, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Mbak Azam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Azam. Mbak Azam. Ini emang berat buat kita bertiga. Tapi dengan bantuan Abang, Insya Allah bisa jadi lebih ringan. Abang kan udah kita anggap sebagai keluarga sendiri, Bang. Iya, iya, iya. Yaudah Ayah pulang ya. Makasih banyak loh, Bang, sebelumnya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah! Dah, Ayah! Ya Allah. Kenapa jadi gue yang repot? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waah, calon RW. Sayang bukan RW, sayang. Tenang aja, Mang. Nanti kalau ada perluasan wilayah RW, ente ikut aneh, ya? Iya. Hehehe. Apa kabar, Bu Ustadz? Alhamdulillah baik. Jangan lupa pilih saya, ya? Rahsia dong. Eh, Mbak Santi. Ini ada sekedar penghias silaturahmi dari keluarga saya. Mohon diterima, ya? Dalam rangka apa? Dalam rangka kampanye lah. Tumben, ada calon yang terus terang. Bohong juga percuma, Mang. Semua orang udah pada tahu. Bukan begitu, Bu Ustadz. Berarti? Saya harus milih Bang Maulana? Ya, harapan saya sih. Demikian, Mbak. Nggak keberatan, kan? Insya Allah. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Bu Ustadz? Nggak, Bang. Makasih. Baiklah. Mari semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Isinya sama dengan yang dikasih Mas Juang. Kopi, gula, teh, dan misinya goreng. Dapat serangan pajar juga dari Mas Juang. Iya, Bu. Pesennya juga sama. Dia minta saya milih dia jadi ketua RW. Terus kamu bilang apa? Saya sih iya-iya aja. Toh, orangnya nggak bakalan tahu saya milih siapa nanti. Tapi kan dia tahu kamu telah menerima sumbangan dan berjanji untuk memilih dia. Sedangkan kita nggak mungkin kan memilih dua-duanya. Apa jadinya kalau pemimpin dan yang dipimpin hanya saling berjanji tanpa bermasuk menepatinya? Makasih, Bang. Mari semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang enak. Silahkan diperiksa, Nakba. Ini surat-surat tanahnya. Akte jual beli. PBB-nya tertip dan lengkap. Pokoknya tok markotok. Saya selaku RT, ikut menjamin dan bersaksi bahwa rumah itu tidak dalam sengketa. Penawaran pertamanya sih... Seratus lima puluh juta. Maksudnya seratus lima puluh juta. Mahal kali. Murah. Pak Rwe. Sabar dong, T. Ini ada urusan yang lebih penting. Karena menyangkut tersedianya lapangan kerja bagi warga. Selesaikan dululah urusan dengan abang kita ini, Pak. Ya sudah. Cuma soal KTP kok. Lagi bulan, dia bukan pendukung saya. Gimana? Kalau nabah setuju, kami akan pertemukan dengan Pak Ibrahim yang punya rumah. Pokasinya sangat cocok buat usaha video game. Mikir apa lagi? Soal komisi kita sih, ya... Kecil. Ini... Rumahnya Pak Ibrahim yang mau dijual. Betul deh. Bagus kan lokasinya. Bagus, bagus. Tapi apa Pak Rwe nggak salah informasi? Dimananya yang salah? Terakhir ketemu saya, dia bilang rumahnya mau dijual cuma 80 juta. Alamak. Ya ini, ini rumahnya. Cuma 80 juta kok. Pak Rwe dapat informasi dari mana 150 juta? Mungkin dapat info dari langit. Kecil. Hehehehehe. Buah kan ngomong benar! Hei Bonte, urusan kita belum selesai. Ayolah, kita ngomong baik-baik. Bonte! Katanya mengurus KTP. Ayo sini saya kasih tanda tangan. Kalau perlu sekalian, tanda mata di cijatmu. Tuh! Tuh! Ini semua gara-gara doa pacar hal di toilet. Hih! Sial kok terus-terusan. Doa lah disalahin. Pada kemaruk sih. Saya ingatnya pas udah selesai tawaf wadah, Pak Ustadz. Kamu udah gak boleh balik lagi ke Masjidil Haram. Iya. Tapi jangan di depan toilet dong. Taunya, pas udah kelar berdoa. Iya. Tapi jangan diceritain ke Pak Rwe dong. Jadi kesinggung tuh orangnya. Lah dia hanya nanya terus. Masa saya harus bohong? Iya. Tapi... Eh... Apa... Nt nggak bisa agak diplomat sedikit? Kan Pak Ustadz belum ngajarin. Masa? Pak Jalap yang ketemu Bapak ditungguin tuh di pos ronda. Pasti mau minta maaf tuh. Nya begitu itu. Ulahnya orang kaya. Doain saya di toilet. Minta ketemuan di pos ronda. Kenapa nggak di rumahnya saja yang banyak hidangan? Kita duitin aja Pak. Lumayan. Buat biaya kampanye. Saya yakin. Minimal bangsa 500 ribu sih dapet. Semua sudah terlanjur. Daripada jadi ganjelan di ati. Lebih baik ente datengin Pak Rwe dan minta maaf. Kalau dia masih nggak mengerti juga. Ya. Biarlah itu jadi urusan Allah. Masya Allah. Motor gua dipakai boncingan bertiga. Nggak enak sama pulang tas huy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Jalan minta maaf. 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 Pak Rwe. Maafkan saya. Iya. Astaghfirullah. Maksud ente apa Pak? Katanya minta maaf. Katanya minta maaf. Tapi saya nggak dengar ada kata-kata minta dari Pak Jalan. Iya kan, Nip? Ya, Nip? Ribet banget sih. Turutin aja, Pak. Tolong diperbaiki redaksinya. Baiklah, Pak Rwe. Saya Haji Ahmad Jalaluddin. Dengan ini minta maaf kepada Bapak atas kekilafan saya. Mendoakan Bapak di depan toilet Hotel Bintang 5 di luar negeri. Tepatnya di kota Mekah. Kalau 500 ribu baru kasih. Jangan kurang, jangan lebih. Pak Ustadz, saya masih mendengar adanya kesombongan dalam permintaan itu. Buat apa pakai nyebutin titel hajinya, Hotel Bintang 5, luar negeri, dan Mekah. Semua itu kan jauh dari kemampuan saya. Udah deh, Pak Jalan udah rendah hati minta maaf. Ente mau kasih enggak? Emangnya saya punya maaf untuk dikasih. Setiap manusia punya kemampuan memaafkan. Tinggal kita. Mau manfaatin apa enggak? Ya, itu tergantung. Allah udah ngasih contoh mengampuni dosa-dosa hambanya. Ingat tuh. Allah udah ngasih contoh mengampuni dosa-dosa hambanya. Tinggal kita. Mau niru apa enggak? Allah juga ngasih contoh. Gimana ngasih imbaran? Gua udah ngira. Ujung-ujungnya duit lagi, duit lagi. Berapa buat beli maafente? 500 ribu cukup? Satu juta. Hah? Enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Mau hitung-hitungan nih ceritanya. Saya akan bayar satu juta. Tapi saya juga ngitung ongkos saya ke Mekah buat bawa dosa-dosa. Kalau dihitung-hitung berarti kita impas. Masuk bakal. Ya udah. Urusan udah selesai. Sekarang kita pulang. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya sudah bilang, 500 itu cukup. Serahkah sih. Makin ditambahin. Gakal kan? Tung Bene. Udah siang gini kali belum dateng. Mendingan juga dia gak dateng deh. Ntar gue lagi yang pusing. Udah di sini. Udah di sini. Tung Bene. Ngomong jebret-jebret selesai. Ntar kalau ada pingsan bagaimana? Belum tentu seberat itu, Bang. Tuh, lo lihat mukanya tuh. Ya, itu sih cuma namun biasa, Bang. Bukan setres namanya. Kalau setahu saya cewek setres itu teriak-teriak histeris, Bang. Secara sukarela atau terpaksa, Abang udah berjanji menyampaikan amanah Ayah. Dan Abang seorang haji. Dan seorang haji harus memegang amanah. Eh, yang bukan haji juga mesti pegang amanah. Apalagi yang udah haji seperti kita, Bang. Lo pikir gampang ngomong lama kalilah soal azab mau kawinmu si Ayah? Abang, insya Allah gak seberat yang Abang khawatirkan. Percaya deh, Bang. Sesama lo manus muka, kita akan selalu dukung. Insya Allah. Lo jangan manis-manisin deh mukanya lo. Gue lagi, gue lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari K увидnych GBP itu kotında. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. exploit sino.